Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi turut hadir dalam kegiatan panen padi sawah di kelompok Tani Rukun Jaya, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, selasa 15 Oktober 2024. Kegiatan panen raya padi sawah di kelompok Tani Rukun Jaya, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur bertujuan menekan angka inflasi yang terjadi di Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Al-Farili, hadir secara langsung dan sekaligus turun melakukan panen di lokasi tersebut. Kemas Farid turut mengapresiasi langkah pemerintah Kota Jambi yang menekan angka inflasi yang ada di Kota Jambi. Terkait dengan kegiatan pada hari ini, dilakukan panen raya bahwa kami pemerintah Kota Jambi mengapresiasi Ketua DPRD dalam rangka upaya pemerintah Kota Jambi juga menekan inflasi. Maka dari itu, kami sebagai DPRD, sebagai regulator, baikpun melalui peran kami dan tugas fungsi kami, penganggaran, legislasi, dan pengawasan, tentunya men-support kegiatan dalam rangka menjaga ketahanan dan kesejahteraan pangan di Kota Jambi. Kedepan mungkin nanti kita akan fokus lagi dalam lantikan program ini, yang mana lahan yang tersedia, keterbatasan lahan di Kota Jambi harus dioptimalisasi dengan kita men-support untuk para-para petani dan juang petani dalam bentuk program yang akan kita diskusikan sesuai dengan kerja inisiatif yang sudah dikemasikan. Terima kasih.